Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada sahabatnya dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Marilah kita memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan rahmat serta maghfirullah SWT disehatkan jasmani sehat rohani dimudahkan dari segala urusan baik urusan dunia maupun urusan akhirat jika ada yang sakit mudah-mudahan oleh Allah penyakitnya dicabut dan disembuhkan kembali seperti sediakala kemudian padalah kita doakan kepada keluarga kita mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakitnah mawadah warahmah juga kepada anak cucu kita mari kita doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah prosesnya yang masih mencari ilmu mudah-mudahan digampangkan dimudahkan mencari ilmunya dan dimurahkan rezekinya dan mudah-mudahan nanti mereka bisa mengamalkan ilmunya yang bisa berbakti kepada kedua orang-duanya kepada negara bangsa dan agama amin ya Allah ya Allah saudara-saudara ku yang dirahmati Allah dalam buku 5 tadi saya bacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat At-Tagumun ayat 15 A'udhu Billahi Minasai Tuhan Raja Bismillahirrahmanirrahim Inna ma'amwa lukum Wa'ulah lukum fitnah Wa'ulahu indahu ajarun adib Sudhaqaul adib Yang artinya Inna ma'amwa lukum Sesungguhnya Arta 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 Kalian Wa'ulah lukum Dan anak-anak kalian Fitnatun Itu suatu fitnah Suatu ujian Sedangkan di jasi Allah Alna pahala yang lebih besar Yaitu surga Ayat ini Disampaikan melalui Rasulullah SAW Dari Allah SWT Yang berhubungan dengan dua macam Yang pertama Tentang harta Dan yang kedua Tentang anak Allah memberikan amanah Titipan Kepada kita Dengan harta benda Dan Anak-anak kita Semuanya adalah ujian Fitnah dari Allah Kalau ujian Pasti Macam-macam Contohnya Anak sekolah TK Ujiannya tidak akan sama Anak sekolah SD Juga Juga tidak akan sama Dengan SMP SMA Dan perguruan tinggi Tergantung Kepada Kualitas Pendidikannya Sebenarnya Apabila Mau naik kelas Pasti Mendapat ujian dulu Naik atau tidaknya Kita juga Diuji oleh Allah Dengan dua hal Pertama Dengan harta Kedua Dengan anak-anak Dengan harta Ujiannya Memang Bagi orang yang Punya harta Apa itu harta? Harta itu Benda yang dimiliki Oleh kita Baik benda yang Bergerak Maupun Benda yang Benda yang Bergerak Contohnya Alat Transportasi Gendaran Bermotor Kemudian Pesawat Kapal laut Dan lain sebagainya Kemudian Benda yang Tidak bergerak Contohnya Harta Sawah Ladang Kolam Kemudian Perhiasan Maskerak Intan Berlian Itu Termasuk Harta Semuanya Adalah Amanah Titipan Dari Allah Harus digunakan Dan Dipanfaatkan Untuk Kepentingan Agama Makanya Allah Menitipkan Harta Kepada Orang-orang Kaya Agar Hartanya Itu Dilola Dengan Baik Jangan Sampai Harta Terlenak Sampai Melupakan Akhirat Karena Mengurus dunia Terlalu Sibuk Akhirnya Akhirat Dilupakan Sholat Sholat Ditinggal Mengaji Ditinggal Jakat Juga Tidak Pernah Sudako Jariah Juga Tidak Kalau Orang Yang Banyak Harta Harusnya Harta Digunakan Menjadi Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketakuan Dan Takuruk Kepada Allah Dengan Harta Pasti Kita Membutuhkan Uang Atau Harta-harta yang lainnya Contohnya Kita Saja Kalau sholat Menutup Orat Orat itu Kan dengan Pakaian Pakaian Dibeli Dibeli dengan Uang Itu Harta Kemudian Kita Ingin Melaksanakan Umrah Dan Haji Juga Harus Pake Uang Itu Harta Jadi Harta yang Kita Miliki Gunakan Untuk Takuruk Mendekatkan Diri Kepada Allah Karena Pengaruh Harta ini Kalau Iman kita Lemah Bisa Menimbulkan Sembong Takabur Mentang-mentang Hasil Keringat Sendiri Tidak Ingat Yang memberinya Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh Karena itu Harta itu Ada Dua Macam Kegunaannya Ada Harta yang Barokah Dan Harta yang Tidak Barokah Kalau Harta yang Barokah Cara Mencarinya Juga Dari yang Baik dan Halal Kalau Harta yang Tidak Barokah Cara Mencarinya Itu Mungkin Dari Jalan Yang Haram Yang Dilarang oleh Allah Surat Allah Yang Barokah dengan yang tidak Barokah otomatis Tidak akan sama Pengaruhnya Kalau Harta yang Barokah Insya Allah Pasti Sebab Hartanya yang Digunakan Yang Diusahakan Yang Diminum Yang Dipakai Dari Harta yang Halal Pasti Mengajak Semangat Untuk Beribadah Jadi Menambah-nambah Kebaikan Hartanya Itu Bukan Dijadikan Penghalang Untuk Mengingat Allah Surat Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun Ayat 9 Ya Ayuhaladina Amanu Atul Hikum Amalukum Wauladukum Andikrillah Wa Mayyafal Dalika Waulaika Umul Khasirun Artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah Kamu Tertipu Terperdaya Terhalang Dengan Harta Dan anak-anak kalian Andikrillah Ingat Kepada Allah Dikir Kepada Allah Jangan Terhalang Laleh Wa Mayyafal Dalika Dan Siapa orang yang Berbuat Harta Menjadi penghalang Menjadi penghalang Terhadap Dikir Kepada Allah Ulaika Umul Mereka Mereka Beribadah Menjadi penghalang Menjadi penghalang Untuk mengaji Menjadi penghalang Untuk impaksun Alkohjariah dan jakat Jadi semuanya Harta yang tidak barokah Biasanya bukan untung Malahan pun untung Caranya Allah Menghilangkan harta yang tidak barokah mudah Contohnya apa Contohnya Misalkan Orang kaya raya Sebab hartanya tidak digunakan untuk beribadah Hanya dipakai Poyak-poyak Atau Dipakai Sombong Dipakai Masyiat Berbuat dosa Itulah Nanti Oleh Allah Akan dicabut Keberkahannya Dengan Cara Biasanya Allah Mudah Dan gampang Hartanya Akan habis Seketika Contoh Si Korun Si Allah Yang hartanya Kaya raya Dia Kupur rimat Tidak Yang mempersyukur Oleh Allah Hartanya Langsung ditelan Oleh Memisah Ketika itu juga Diantaranya Juga Allah Gampang Cara menghilangkan Harta benda Ada orang Yang hartanya Dicuri Dirampok Kemudian Kebanjiran Kebakaran Atau juga Mungkin Allah Memberikan Penyakit Yang berat-berat Orang itu Sebab penyakitnya Berat Ingin sembuh Maka harta bendanya Dilelang Dijual Untuk berobat Sampai-sampai Penyakitnya Tidak sembuh Harta bendanya Habis Ludes Nol Kembali Itulah Harta yang Tidak barokah Oleh Karena itu Harta yang Tidak barokah Cepat datang Cepat hilang Kalau Harta yang Barokah Cepat datang Tidak akan hilang Karena Janji Allah Jika kalian Bersyukur Atas Nimatku Laji Dan Pasti Makin ditambah Oleh Allah Surat Hadirin Alhamdulillah Itulah Ujian harta Ada lagi Harta itu Sebagai Fitnah Ada juga Sebagai Musibah Banyak Orang yang Kaya raya Dikasih Musibah Oleh Allah Diuji Dan Dicoba Oleh Allah Bagaimana Dia memegang Harta bendanya Apakah Mereka menggunakannya Di jalan yang Diredoi oleh Allah Surat Atau Dipakai Dan digunakan Di jalan yang Tidak diredoi Oleh Allah Surat Harta ini Adalah Cobaan Cobaan Yang harus Kita Hati-hati Dan waspada Karena Pengaruh Harta ini Sangat Dominan Apabila Iman kita Tidak kuat Bisa Bisa berpengaruh Kepada Keimanan Dan ketakuan Kita Berlaku Sombong Dan Kemudian Harta itu Juga Mataul Gurur Menipu Di dalam Quran disebutkan Bahwa Sesungguhnya Kehidupan Dunia ini Adalah Mataul Gurur Kehidupan Yang menipu Dunia ini Seperti Lahibun Walahbun Permainan Dan Sendaguro Contohnya Seperti Permainan Sepak bola Bola sudah Dapat Ditedang Sudah Ditedang Dikejar Dapat Tendang Lagi Itulah Kehidupan Dunia Akhirnya Alhaku Mutakasur Atta Jurutumul Mokobir Akhirnya Sampai masuk Lopang Lahat Baru Harta itu Tidak dikejar Kejar Lagi Hadirin Nolimokum Untuk Itu Kita Diberi Harta sedikit Sedang Ataupun Banyak Syukuri Sebab itu Harta Mudah-mudahan Yang dimiliki Harta Kita ini adalah Harta yang Barokah Bisa menambah Kebaikan Bisa menambah Semangat Untuk beribadah Jangan Menjadi Penghalang Untuk beribadah Kepada Allah Subhanallah Hadirin Nolimokum Itulah Ujian Tentang Harta Oleh Allah Subhanallah Diberi Harta Ini harus Digunakan Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanallah Sebab nanti Ada Harta Dan Anak Tidak berguna Lagi Tidak Bermanfaat Tidak Tidak Guna Harta tidak berguna anak-anak kecuali yang berguna adalah membawa hati yang selamat, yang bersih yaitu ilas yaitu disebutkan dalam kitab Melukul Murom dan juga kitab Ibnu Kasir Yaumalayan Paumalun itu adalah hari dicabutnya roh kita nyawa kita dicabut oleh Malaikat Idro'il tidak ada yang bisa menolong harta dan anak keluarga kita oleh karena itu sebelum kita datang saja manfaatkanlah harta ini untuk banyak berbuat baik untuk diri sendiri keluarga, masyarakat dan secara luas yang keduanya ujian dari Allah adalah Auladakum anak-anak kamu adalah merupakan fitnah ujian samping harta anak pun sebagai ujian kepada kita anak itu Aulad Aulad itu biasanya yang berhubungan dengan anak kandung anak saudara anak orang lain yang dididik yang ada di bawah tanggung jawab kita bisa dikatakan karyawan kita punya karyawan itu Aulad fitnah ujian bagi kita bagi yang memimpingnya bagi pemimpinnya oleh itu Allah SWT menyuruh kepada kita untuk hati-hati dan waspada dalam Quran disebutkan ayu'ala dinamanu bagi orang yang beriman ku'an pusakum jagalah dirimu ku'an pusakum walikum narok dan keluargamu dari kehidupan neraka anak ini harus dididik dibina apalagi pendidikan Islam mentalnya harus diisi dengan pendidikan agama karena kalau anak kita pasang dari agama maka hidupnya nanti akan lumpuh buta tidak bisa melihat kebenaran mudah-mudahan anak-anak kita ini yang masih kecil kita dapat mendidiknya baik di rumah ataupun menitipkan kepada sekolah di pasantren di madras atau di mana saja karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan adibu awla dakum bikiru atil quran didiklah biasakanlah anak-anakmu sering membaca al-quran jadi anak kita harus senang membaca al-quran kemudian kata Rasul didiklah anak-anak kalian yalakul karimah dengan alat yang mulia alat yang baik tata cara menghormati orang tua orang lain sesama terapkan kepada anak-anak kita baikpun oleh ucapan atau perbuatan karena apalagi zaman sekarang pengaruhnya zaman modern sekarang ini pergaulan anak itu sangat bebas terpengaruh kepada perkara yang negatif apalagi pergaulan sekarang ini anak-anak muda ada yang terjerumus kepada narkoba pada minuman keras perjudian dan lain sebagainya yang menjaga itu adalah agama agama yang diterapkan oleh orang tuanya jadi anak kita ini adalah tanggung jawab orang tua yang ketiga di samping membaca Al-Quran kemudian alatnya baik biasakanlah anak-anak itu cinta terhadap sejarah para nabi dan para rasul supaya menjadi suri teladan bagi mereka kelak hidupnya kemudian kata rasul didiklah ajarilah fisiknya supaya kuat apa di samping mentalnya dengan agama fisiknya pun harus di hina supaya badannya kuat dengan cara berenang olahraga berenang itu olahraga yang konsentrasi bergerak seluruh tubuh kemudian memanah memanah juga konsentrasi kemudian naik kuda juga lari atau gula Rasulullah SAW pernah 4 macam olahraga tadi dilaksanakan oleh beliau dan dilaksanakan oleh para sahabat untuk membina pendidikan fisik ada pendidikan pesihis dan ada pendidikan fisik kalau pendidikan pesihis yaitu pendidikan rohani kalau fisik adalah pendidikan jasmani jadi supaya kuat jasmani dan rohaninya hadirin itulah amanah ujian dari Allah yang kedua adalah anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi penerus menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah kalau kita punya anak yang soleh dan soleha pasti akan selalu mendoakan orang tuanya kepada Allah dan mudah-mudahan kita ini semuanya suka berdoa setelah sholat doa untuk anak cucu kita itu doa memohon kepada Allah kebaikan keturunan kita hadirin itulah dua ujian dua fitnah dari Allah yang ditetipkan kepada kita mudah-mudahan harta yang kita miliki menjadi barakah anak yang kita miliki juga menjadi keberkahan hidup kita hari kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh